Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Bersas dimanapun anda berada Nah kali ini Saya ingin memperlihatkan Bagaimana cara merakit Pancing Jaring ya Nah kali ini Yang saya mau Perlihatkan ini cara Proses merakit jaring Baru ya ini jaring Masih baru ya Belum pernah dipakai Dan ini tipenya Jenisnya ini jaring 2 inci 0.16 Jadi Saya harapkan kepada Pemirsa Kalau misalnya ingin mencoba Nanti bisa beli juga jaring yang seperti ini Dan ini dipotong 3 ya Jangan juga terlalu panjang Karena itu juga Tidak terlalu bagus ya kalau terlalu panjang Kenapa Karena otomatis Agak sulit ya Agak sulit Nanti cepat kusut Kalau misalnya Terlalu panjang ya Makanya Diusahakan Potong 3 saja Ini sudah Jadilah sekali Panjangnya Nah mungkin Kelebihannya Untuk ini Kelebihan Dibanding yang Dibanding yang Pancing jaring Yang memang sudah Dibentuk Itu Ini lebih bagus ya Dibanding itu Kenapa Karena Ini lebih Lebih banyak Dibanding yang Dijual di pasaran Pasaran Karena yang pancing Jaring itu Biasanya hanya sedikit ya Hanya sedikit Tapi ini Panjang Ya tebal Nah Untuk cara perakitannya Sangat mudah ya Sebenarnya Ini langkah awal Mungkin bisa dilihat Langkah awalnya itu Kita Potong saja disini Kita potong ya Kemudian Kan tetapi Sebelum Kita masukkan Jaringnya Terlebih dahulu Untuk Pancingnya Kita masukkan dulu Untuk pelampungnya Pelampung Pelampungnya Nah ini Untuk pelampung Dan disahakan juga Kasih Pembatas seperti ini Kasih Pembatas seperti ini Supaya bisa nanti Dimainkan Kedalaman Airnya Ya Kemudian Setelah kita masukkan Pelampungnya Kita masukkan lagi Timanya ya Pemberatnya Supaya Ketika nanti Jaringnya dilempar Itu Akan cepat ya Akan cepat Menggelam Kemudian Selanjutnya Kita Ikat Kasihnya Seperti ini Kemudian Kita injek Seperti ini ya Kemudian Kita ikat Kemudian Kita tarik Ya Nah Ini sudah masuk Ya Kita masuk Kemudian Kita ikat Seperti ini Dan diusahakan Jangan terlalu Kasih longgar Ya Sedikit Supaya Cara pengikatannya Dikasih longgar Supaya Jaring ini Nanti bisa main Begitu ya Bisa main Seperti ini Seperti ini Jadi Jadi Ini longgar Dikasih longgar Longgar sedikit Ya Kemudian Kita masukkan Timanya Disini Ya Kemudian Kita ikat lagi Seperti ini Ya Jadi Sudah jadi Ya Tinggal Gunting Ujung 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 Ini sudah Jadi ya Tetapi Catatannya Diusahakan Kalau misalnya Ingin Buat Pancing Jari Yang seperti Ini Diusahakan Pastinya Betul-betul Halus Ya Kalau Misalnya Ada yang Paling halus Itu yang Dipakai Kenapa Karena Otomatis Kalau Misalnya Hanya Ikan Nila Ikan Gabus Ya Itu tidak Terlalu Melawan Kalau misalnya Hanya Jenis-jenis Ikan Seperti itu Jadi Diusahakan Yang halus Saja Dan Idealnya Yang Kalau kita Mau pakai Jenis Pancingan Yang seperti Ini Idealnya Di muara Di sungai Ya Nah Mungkin Teman-teman Di Rumah Dimanapun Anda berada Nanti Nanti Bisa Mencoba Pancing Jaring Yang Model Seperti Ini Dan Ini Sangat Bagus Ya Untuk Menangkap Ikan Sangat Ampun Menangkap Ikan Jadi Mungkin Itu saja Dari Kami Bagaimana Bagaimana Melakit Pancing Jaring Jadi Kalau Misalnya Mungkin Ada Pertanyaan Ada Kritikan Ada Masukan Silahkan Disimpan Di Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Disubscribe Channel Kami Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih